Piala Dunia Pemain-pemain keturunan dengan usia rata-rata masih muda, Timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Sebagai turnamen terbesar sejagat, Piala Dunia memang selalu menghadirkan pemain-pemain berbakat, tak terkecuali pemain muda. Sejauh ini ada beberapa pemain muda yang mendapat kesempatan tampil di ajang 4 tahunan tersebut. Berikut daftar 5 pemain termuda yang pernah tampil di ajang Piala Dunia. Di urutan kelima ada pesepak bola legendaris Brazil yaitu Edson Arantes Donas Cimento atau yang akrab di Sapa Pele. Mantan pemain Santos FC itu menjadi pemain termuda kelima yang tampil di ajang Piala Dunia. Pele melakukan debutnya di ajang Piala Dunia saat 1958 saat Brazil melawan Uni Soviet di babak penyisian grup. Saat itu Pele berusia 17 tahun 234 hari dan menjadi pemain termuda dalam turnamen tersebut. Selama karirnya sebagai pemain, Pele berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia yakni Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1958 di Sweden, tahun 1962 di Chile, dan tahun 1970 di Mexico. Pele juga berhasil mencetak 12 gol dalam 14 pertandingan di 4 edisi Piala Dunia FIFA. Salomon Olimbe Cameroon Berikutnya ada nama Salomon Olimbe dari Cameroon. Olimbe melakukan debutnya dalam pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 98 antara Cameroon versus Austria saat Pele Rusia 17 tahun dan 184 hari. Olimbe memulai karir profesionalnya di negara asalnya sebelum pindah ke Eropa untuk bermain di beberapa klub ternama seperti Nantes, Olimpik Marseille, dan sempat dibinjamkan ke klub Inggris, Leeds United. Dia juga pernah bermain untuk Wigan Athletic di Liga Premier Inggris dan Klub Turki. Case Series 4 Karir internasional Olimbe bersama tim nasional Cameroon sangat sukses. Ia menjadi bagian penting dari tim Cameroon yang memenangkan Piala Afrika pada tahun 2000 dan 2002. Selain itu, ia juga berkompetisi di Piala Dunia FIFA 98 dan 2002, serta ikut serta dalam Olimpiade Sydney 2000, di mana Cameroon memenangkan medali maha sepak bola. Femi Opabunmi di Nigeria Pemain ketiga pangasih dari benua Afrika, dia adalah Femi Opabunmi dari Nigeria. Femi Opabunmi melakukan debutnya di Piala Dunia 2002 di Korea Selatan Jepang saat telaga melawan Inggris pada babak grup F. Pada saat itu, Femi Opabunmi melakukan debutnya di usia 17 tahun 100 hari. Opabunmi pertama kali dikenal di panggung internasional saat bermain di Piala Dunia O17 FIFA 2001. Di turnamen tersebut, dia mencetak lima gol untuk di Giria dan memenangkan sepatu perak sebagai pencetak gol terbanyak kedua. Opabunmi menarik perhatian klub-klub Eropa, dia kemudian bergabung dengan klub Perancis FC Lausanne Sport sebelum pindah ke klub Ligue 1, yakni Chamois Neurtais. Di sana ia bermain sebagai penyerang sayap, namun karirnya mulai mengalami kemunduran karena masalah cedera. Samuel Eto'o Cameroon Di posisi kedua, ada pemain legendaris timnas Cameroon, yaitu Samuel Eto'o. Mantan striker Barcelona dan Inter Milan itu sudah bermain di Piala Dunia saat umurnya 17 tahun 98 hari. Pada saat itu, Eto'o harus menjalani laga melawan Italia pada fase grup Piala Dunia 1998 yang digelar di Perancis. Di masa awal karirnya, Eto'o sempat bergabung dengan Real Madrid pada usia 16 tahun, namun gagal mendapatkan tempat utama di tim tersebut. Ia kemudian dipinjamkan ke beberapa klub termasuk Real Malurka, sempat di mana ia menunjukkan potensinya sebagai penyerang house goal. Pada tahun 2004, Eto'o pindah ke FC Barcelona yang menjadi puncak karirnya. Bersama Barcelona, Eto'o menikmati masa-masa kemilang dengan memenangkan tiga gelar La Liga dan dua trofi Liga Champion. Pada tahun 2009, Eto'o pindah ke Inter Milan sebagai bagian dari transfer selatan Ibrahimovic ke Barcelona. Di Inter, Eto'o melanjutkan kesuksesannya di bawah manajer Jose Mourinho, yang menjadi salah satu pemain kunci dalam sejarah Inter ketika mereka memenangkan treble winner. Prestasi individunya juga luar biasa, dia memenangkan pemain terbaik Afrika empat kali, yakni 2003, 2004, 2005, dan 2010. Norman Whiteside, Irlandia Utara Di urutan pertama ada Norman Whiteside. Ex-pemain Manchester United itu adalah pesepak bola termuda yang pernah bermain di Biala Dunia, yakni pada edisi 1982 yang dikelar di Spanyol. Kala itu, Norman Whiteside berlagak di Biala Dunia saat berumur 17 tahun 40 hari. Selama karirnya di Manchester United, Whiteside digenal sebagai pemain yang keras, serba bisa, dan mampu mencetak gol dari lini depan maupun lini tengah. Dia mencetak beberapa gol penting dalam pertandingan besar, termasuk di final Biala FA 1983, di mana Manchester United menang atas Brighton dan Hof Albion setelah pertandingan ulang. Dia juga mencetak gol kemenangan dalam final Biala FA 1985 melawan Everton, di mana United menang 1-0 melalui goal Whiteside di babak perpanjangan waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!